Ya, Mas Santai, kalau kita cermati mengenai profil dari Presiden Direktur Freeport ini, Bapak Amarus Nasuddin memang berkarir begitu lama sebagai prajurit ya, militer ya. Berarti memang Freeport ini begitu dekat dengan TNI bahkan sejak Orde Baru begitu ya? Ya, ini mungkin jadi catatan ya. Kalau dilihat dari karir Pak Mark Rook, memang tidak ada di korporasi ya. Beliau tidak punya pengalaman sebenarnya, tetapi justru jalur militer yang sangat tinggi dan jabatan tiba-tiba di sana. Dan itu mungkin catatan ke depan buat TNI ya. Bagaimana setelah Purnawirawan itu, setelah tidak berjabat di jabatan-jabatan strategis di kemiliteran, tidak otomatis bisa seperti ini. Nah, ini menurut saya ke depan perlu ada penataan juga. Harus ada jedahlah paling tidak berapa tahun, berumur lima tahun minimal misalnya. Itu jauh lebih baik ya untuk menjaga itu. Mas Anto, tapi kalau kita cermati, apakah kita bisa paling tidak memahami seluruhnya pernyataan yang disampaikan oleh Mara Suwam Sudin? Tadi dia menyampaikan inisiatif perbadi, ini demi nilai-nilai akuntabilitas yang ia kemudian lakukan sampai merekam itu. Apakah betul-betul ini murni memang untuk kepentingan bangsa? Dan kemudian sehingga tidak bisa kita mencermati mengenai motivasi tersirat dari PT Freeport sebenarnya dalam misalnya? Selebih dalamnya dari Freeportnya mungkin iya punya motif, mungkin iya kita bisa menduga. Tetapi pada satu titik ini, kita bisa melihat sekilas Pak Makrup sebagai warga negara Indonesia, paling tidak bisa dibaca dia punya semacam etiket baik. Karena khawatir ada penyimpangan, kalau dari penjelasan tadi ya, ini kita pisahkan dulu dengan motif Freeportnya. Ada penyimpangan, kemungkinan pejabat publik ingin memanfaatkan jabatannya dan seterusnya, dan ada inisiatif untuk merekam dan seterusnya. Pada titik itu, itu adalah etikat baik. Positif, saya bisa mengatakan itu positif karena untuk memperbaiki. Tetapi di sisi yang lain, dan kita tidak mau juga cukupi kuk ini, kemudian berakhir dengan ya kelanjutan kontrak, kemudian kontraknya pun tidak berkeadilan, Indonesia tidak mendapat apa-apa, nah itu juga tidak baik. Nah, itu poin saya ada dua ya. Jadi harus dibisahkan. Saya pada posisi selalu mengatakan, jangan kemudian kita mengatakan, kita jangan mau diadu domba, lalu Setia Novanto tidak penting. Ini penting. Freeport juga penting, karena itu harus dikawal kedua-duanya. Dan kalau ternyata ada motif-motif yang satu sisi Pak Setia Novanto misalnya mendapatkan sanksi di MKD, di sisi yang lain kemudian harus kita kawal. Kalau saya berulang mengatakan, nanti di Freeport-nya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ya sama saja, akan lanjut kita tidak mendapatkan apa-apa. Oke, baik.